Berlalui ke informasi lain, tiga tersangka dugaan pemufakatan jahat resmi ditahan di Polda, Metro Jaya. Polisi menahan ketinggiannya selama 20 hari ke depan untuk mempermudah pemeriksaan. Aktivis Sri Bintang, Pamungkas, serta kakak beradik Jamran dan Rizal Kobar ditahan polisi sejak Sabtu pagi. Mereka diduga akan melakukan pemufakatan jahat dengan menyalahgunakan aksi superdamai 2 Desember lalu. Penerapan Sri Bintang sebagai tersangka berkaitan dengan konten video dilakukan maksud kami di akun Youtube yang diunggah pada November 2016. Ia diduga berupaya menghasut dan mengajak masyarakat melakukan makar sehingga dijerat pasal 107 KUHP. Sedangkan Jamran dan Rizal ditahan karena dugaan ujaran kebencian atau hate speech dan menyebarkan isu sara melanggar undang-undang ITE. Ya untuk ada beberapa rekaman video ya di Youtube, ada sudah saksi ahli, kita periksa bahwa itu ahli IT, ahli pidana, ahli bahasa, dan beberapa saksi sudah kita lakukan pemeriksaan. Begitu juga dengan yang terkaitan dengan undang-undang ITE, sudah kita konten-konten semuanya yang istilahnya itu ada untuk memprovokasi dan sebagainya sudah kita temukan semua dan kita juga memiliki beberapa saksi ahli juga sudah.